Hari ini seolah kita main full, karena pertama cuaca bagus mendukung, kemudian kita hari ini full team. Full team. Target? Target 2-0. 2-0? Untuk Pemprov Legends? Umpal 5. Umpal 5? Mantap. Umpal 5 Legends, 2-0. Siap. Mantap. Lemah. Lemah yang muda. Lemah, lemah. Jauh. Tekniknya jauh. Tadi kita masuk lagi sebenarnya. Ini rencana nak main tadi. Ternyata, tadi kemampuan untuk gol. Tadi yang penting, tadi lambat main. Wah, asap menang pokoknya. Tanjang cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pemprov Bubble FC. Di mana sekarang kita mau memulaikan pertandingan atak kampung payung FC lawan Pemprov Legends. Di sini kita lihat bagaimana bagusnya lapangan payung FC. Dan untuk main pertama di match awal Pemprov Legends menurunkan pemain-pemain mudanya. Diarahkan langsung oleh Coach Eka Sandra memberi arahan untuk tim muda. Sebelum memulai pertandingan, dukung terus channel Pemprov Bubble FC dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan notifikasinya agar mendapatkan video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Di sini kita lihat juga bagaimana Coach dari Payung FC memberi pengarahan kepada pemain-pemain mudanya. Memberi instruksi agar bisa memenangkan pertandingan. Dan kita lihat bagaimana pemain-pemain muda Payung FC sangat serius mendengarkan arahan dari Coach Payung FC. Dua jam mendukung. Jadi untuk orang ini penjaga gawang, efizal. Ya, milah ajis. Oke, satu, dua, tiga. Ya, teman-teman. Kita lihat di sini bagaimana Wasid memberi pengarahan. Dan Pemprov Legends dipimpin langsung oleh Diza Regar. Kita saksikan bagaimana serunya pertandingan ini. Ya, kick off dimulai, teman-teman. Gol cepat terjadi di match awal ini lewat sontekan Indah dari pemain OYFC. Dan langsung dibalas pemain Pemprov Legends lewat sontekan Zaki. Di depan, Pemprov Legends menurunkan tiga striker. Di kanan ada Hanto. Di tengah ada Juli. Dan di kiri ada Riza Regar. Di tengah ada Buhoi, Sandi, dan Zaki. Di belakang ada empat pemain. Di sebelah kanan ada Deo. Di sebelah kiri ada Rizky Sakdon. Di tengah ada Saimi dan Ami. Di penjaga gawang tentu saja ada Syahrudin. Di match awal ini sangat menarik ya, teman-teman. Di mana di pertandingan awal ini banyak terjadi gol. Kemenangan dirahi Pemprov Legends dengan skor akhir 1-4. Dengan dicetak Hanto, Zaki, dan dua gol dari Juli. Mungkin kami mengucapkan terima kasih. Mungkin atas kedatangan Pemprov Babel. Mungkin pagi kami dapat pengalaman, Bang. Jadi Pemprov Babel pengalamannya lebih luas. Mungkin kami belajar. Kami mengucapkan terima kasih, Bang. Harapan ke depan? Harapan ke depan. Mungkin ke depan-ke depan lagi. Balas dikunjung ke sana. Siap, insya Allah. Pak Berhan, cuman nih? Persiapan? Alhamdulillah persiapan di Payung ini dengan cuaca yang sangat bersahabat. Kita main, insya Allah. Di usia 45 ini memberi motivasi lah bagi kawan-kawan. Supaya bermain sportif. Terima kasih. Selamat sore, salam olahraga. Hari ini kita akan melakukan pertandingan di desa Payung. Untuk lihat kesekian kalinya. Kita sudah cukup siap untuk melawan veteran Payung. Semoga permainan kita mempunyai skill ataupun teknik yang tinggi. Terima kasih. Target kita menang. Menang. Terima kasih. Bang, tanggapan perkunjungan Pemprov Babel FC ke sini? Alhamdulillah pada sore hari ini. Pemprov mengunjung ke desa Payung. Hari ini hidup antikias. Pasarakat Payung. Selalu kedatangan tim Pemprov Babel. Harapan. Harapannya semoga pemuda-pemuda. Dari desa Payung. Tim veterannya. Kita lebih tingkat lagi. Amin, siap-siap. Kick-off U45 dimulai. Di depan, Pemprov Legends menurunkan striker. Pak Yunan, Pak Burhan, dan Bang Erwin. Di tengah, pemain Pemprov Legends diisi Pak Gunawan, Doni, dan Raju. Empat pemain belakang diisi Saiful, Bang Boa, Sansan, dan Gito. Penjaga gawangnya diisi Fauzan. Penjaga gawangnya diisi Pak Gunawan, Pak Yunan, dan Bang War. walaupun penandingan ini U45 tapi sungguh sangat menarik untuk ditonton dan kita lihat sini peluang dari Paper Legends lewat Pak Buruhan dan Bang Erwin dan terakhir hampir saja membobrol gaung-gabung FC lewat rendangan Pak Gunawan membentur Tiongawa cuaca aku pikir saya mendukung ternyata setelah kondisi di lapangan memang berbeda HP card dikarenakan perutlah kenyang kenyang pengaruh kita akan mungkul 2 kosong pertama kosong kedua di 202 jadi 302 dari kedua-dua dimulai memandai pertama tadi pempropedia umur 1 kosong mendapatkan asis dari Pak Buruhan kerjasama apik ditunjukkan pemain pempropedia Bagaimana kita lihat ini juga Kediasama 1-2 Hampir saja membobol Gawang payung FC Lagi-lagi Kediasama 1-2 yang ditunjukkan pemain depan Dan pemain tengah Lewat Pak Buruhan dan Doni Menghasilkan gol kedua untuk Pemprov Legends Skor akhir Untuk menangan Pemprov Legends Kick-off match ketiga U40 dimulai Di depan Tiga pemain Pemprov Legends diisi Yudi Kakeng dan Yanhar Di tengah ada Bui, Nuai dan Ferry Empat pembelakang dikawal Arman Sumintah Musa dan Ibe Di penjaga gawang Ada Rizal Regar Di match ketiga ini Pemprov Legends ketinggalan 2-0 Oleh tuan rumah payung FC Lewat salahan melundar Penjaga gawang Rizal Regar Namun dibalas 2 gol lagi Menjadi skor 2 sama Lewat sontekan Yudi Kanavaru Dan Yanhar Pemprov Legends sebenarnya Bisa mengungguli payung FC Lewat tendangan penalti Yang diambil Rizal Regar Namun sayangnya gagal Peluang demi pulang Yang diarah Rizal Regar Pemprov Legends di babak akhir juga Sebetulnya bisa mengungguli payung FC Tapi penjelasannya yang kurang baik Sehingga skor tidak berubah Hasil seri untuk partai ketiga ini Buah sama Kick-off partai terakhir Di match keempat dimulai Kita lihat 3 pemain depan Diisi Yopi Sandri dan Dian Tiga pemain tengah Ada Yusuf Eka Sandra sebagai kapten Dan Benju Empat pemain belakang Diisi Bui Otoy Yoyon Dan Indra Penjaga gawang Yang diisi oleh Syahrudin Pertandingan keempat ini Sangat suruh di tonton Ya teman-teman Aduh Lini tengah Dilihatkan Diperlihatkan Kedua tim Saling agresif Saling serang Menyerang Pemprov Legend Ketinggalan terlebih dahulu 01 Lewat blunder Dilakukan caper Syahrudin Hari ini Sudah ketinggalan Jitkung Harus dibalik Jadi tidak ada Harus jadi petergara Gak usah banyak Teru saja Gak malu Sama yang WCS Tapi saya termasuk Iper Gak bapak Gak bapak Yang penting Bahagia Bahagia Babak Dimulai Dan kita lihat Disini terjadi Gol untuk Pemprov Legend Yang dicentak Oleh Sandri Sebagai striker Skor imbang Menjadi satu sama Kita lihat disini Teman-teman Baman tengah Pemprov Legend Yusuf Mendapatkan Cedera Engkel Semoga Cederanya Tidak Parah Dan bisa Kembali Memperkuat Pemprov Legend Di Natak Kampung Selanjutnya Kehilangan Pemain tengah Yusuf Tidak Menurunkan Serangan Pemprov Legend Keluang Degi pulang Dapat Pemprov Legend Sayangnya Tidak Menghasilkan Gol Skor Akhir Satu Sama Di Partai Akhir Ini 45 Terbukti Hari Ini Gol Donny Burhan Donny Burhan Asis Asis Satu Gol Satu Satu Gol Satu Sertifikat Sertifikat Open Gol Bersertifikat Mantap Jadi Apa yang kepan Jadi Mat 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 Pak Burhan Sekarang Tidak Tidak Ada lagi Papa Mama Lalu Hahaha Hahahaha Ha H Hal Agak bantem dulu rapet Oh itu ganyutup dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Kades dan para malikia yang telah menerima kami Pemprov Session Natak Kampung Ini program ini pembinaannya adalah anggota Jadi kami Natak Kampung ini insya Allah seluruh babel ini Bangka Selatan ini sudah yang keempat kalau sudah salah Jadi payung ini keempat di Bangka Selatan Kami merasa terima kasih atas jamuannya dalam silaturahim ini Soal pertandingan kalah menangnya biasa Yang penting kami ada silaturahim di mana kami membawa nama Pemprov Pemprov ini bukan berarti betal Tapi yang kami bawa ini adalah persahabatan diantara masyarakat kita yang ada di Bangka Putung ini Sampai salam dari Pak Gub tadi seharusnya beliau juga hadir disini Dan saya dari pagi tadi bersama beliau Karena ada sesuatu hal beliau menunda untuk bertanding atau ikut main di lapangan yang luar biasa ya Dan bagi kita di ukuran di desa atau di bergamatan Setapakannya bagus Ini luar biasa Kawan-kawan pun semangat main Dan ini insya Allah juga Kalaupun kami nanti ada Natak Kampung yang kedua juga Kedua mungkin ke Payung ini Kami juga insya Allah akan datang lagi Terima kasih Dan kami juga tunggu kawan-kawan Payu ke Bangka Pinang Kami juga akan tolong diagendakan oleh kawan-kawan Karena Pak Gades kami di Pemprov ini Kalau agendanya padat sekali Banyak yang minta Banyak yang minta luar biasa Tidak tahu apa kisahnya Yang penting kami siap Kami siap datang Kami siap menerima Kita coba atur Waktu kami atur waktu Se-debitan mungkin Supaya nanti tidak terberakan Karena kawan-kawannya banyak yang Kesibukannya di Bekerja di Pemprov Ada juga yang ada Wabillahi tawwik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 telah menonton!